Sedangkan Manchoy sudah menunjukkan kepucatan wajahnya, kukunya pun bertambah panjang. Dan benar saja datanglah hantu horny mencari Chow Sang. Guru pun dengan sigap menghadapi hantu horny itu, Manchoy sudah mengeluarkan gigi taringnya dan hendak menerkam Chow Sang. Karena Chow Sang terikat, maka ia tidak bisa berlari. Tapi sebisa mungkin dia mencoba melawan dan mengelak Manchoy. Chow Sang pun meminta tolong gurunya. Hal itu didengar oleh hantu horny dan ia lekas menolong Chow Sang. Hantu horny masuk dan membuka ikatan Chow Sang. Gurunya pun masuk dan terjadilah perkelahian antara guru melawan Manchoy dan guru melawan hantu horny. Hantu horny pun mengajak Chow Sang melarikan diri. Kemudian guru melemparkan jubahnya dan dilemparkan ke hantu horny. Hal itu bisa mengakibatkan hantu horny mati. Maka dari itu Chow Sang meminta gurunya untuk membiarkan dia pergi. Hantu horny.